Leomord bagus, Leomord bagus banget, Leomord bagus banget untuk langsung kejariin belakangnya. Wow, ini ngaunter. Aduh range banget akhirnya. Mereka ngaunter Bigatron, tapi Bigatron ngaunter balik. Iya, dan range-nya bener-bener adu range. Ini Valil dan juga Grazer sama-sama punya range yang tinggi. Kuncinya di Leomord berarti. Kalau mereka bisa, dia bisa nyulik Hiroko Rekara belakang, berarti ini bakal enak banget buat Harith sama Valil nantinya. Walaupun Leomord bisa dikontes banget sama Kufra. Leomord sih paling gak suka untuk ngelawan Kufra. Tapi dari altering gue jadi bingung, siapa yang mesti mereka lompatin. Apakah Valil atau Leomord? Oh enggak, bukan lompatin. Ini sitar counter dari Harith juga dan juga maupun Leomord. Dua-duanya counter. Wow, menarik sekali sih ini kayak ada balas-balasan sepertinya nanti. Oh ini emang over thinking tingkat tinggi kata. Over thinking. Kayak mikir keras banget gitu ya. Kayak bener-bener kuis gitu. Untuk ngatur draft dari game ini. Menarik. Menarik banget sih ini draft pick yang kedua ini. Begaternya kayak gak ngelepas hero penting. Tapi mereka juga gak counter semua hero-hero pilihan dari Alter Ego. Ya, dengan ambil Farid Harith satu game ini maksa muncul magi-magi lain dan jadi alternatif. Wow dan sudah terdengar suara-suara pendukung. Berkumandang di sini. Berkumandang. Bersama dengan drumnya. Iya. Lihat besok bogong juga gitu. Bogong. Biar rame. Dan kita mau masukin sebentar lagi guys. Game yang kedua. Game penentu untuk Alter Ego dan juga Bigetron. Apakah mereka bakal berbagi poin? Let's see, let's see. Atau Alter Ego. Langsung sabu bersih 2-0. Kalau mereka bisa sabu bersih. Mereka punya chance besar untuk ke top 2. Kalau. 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 Dan itu chance-nya gede banget karena emang ERK sama EVOS ketemu. Jadi ada satu tim yang poinnya bisa dikejar dari situ. Betul. Dan kita masih menunggu guys. Untuk game yang kedua. Karena benar-benar harus bersiap-siap ya ini. Penting. Match penting untuk kedua tim. Ya. Ini masih ada oke. Oh. Let's go. Game kedua. BTR. Alter Ego. Presented by Black Shark. Dana. Dan juga Facebook Gaming. Kalau ini. Aku bener-bener pengen ngeliat sih. Bigetron. Dengan pik. Kan yang udah OP banget ini. Ya. Walaupun agak sedikit maksain tadi Harit dan juga Valit. Tapi gak apa-apa. Dibalas juga dengan 2 magi dari Alter Ego. Katanya. Valirnya yang akhirnya ke side lane. Iya. Katanya emang cuma kalian doang yang bisa main 2 magi. Kita juga bisa. Hehehe. Dan ini 2 magi emang lagi OP Harit dan juga Valir. Kasih tau. Kasih tau. Kasih tau. Oh. Tapi Kasius di arah bawah. Sepertinya bakal coba untuk diharas. Dreams. Masih punya PD banget. Dan langsung mana-mana sih. Kasiusnya. Dan mereka maksudnya agresif ke arah buff ini. Kayaknya gak bakal jadi kontes sama sekali. Empat hero dari BTR. Langsung amatkan. Satu kill dan satu buff lawan. Dan ini jadi keungguhan buat mereka di early game ya. Iya. Kalau itu Grok mungkin masih bisa sih. Tapi Sally Boy. Oh. Sprint. Sekarang memukul mundur. Dan Bravo di arah atas juga. Hehehe. Karena Mystic Projectile. Dan Mountie. Dan. Menurutnya ke arah Exazor. Masuk kerana. Maunzin. Masuk mati. Disitu berneomori bakal digejar. Masih bisa off-ticker untuk lari ke arah belakang. Yap. Di Catron. Mulai unggul di awal-awal game. Di early-early. Kita gak tahu apakah ini bakal. Membawa mereka untuk. Bisa mengamankan poin di game yang kedua. Karena. Mereka sebenarnya. Punya hero yang cukup. Damagenya besar. Tapi. Tanknya juga lumayan sakit di early-early. Di early game. Iya. Minishitarnya salah satu hero juga. Emang sering banget dipakai Altrigo di season sebelumnya. Sebenarnya. Iya. Kita baru ngeliat Minishitarnya kayaknya. Turtle Resurrecting Scene. Armichi. Wuhu. Belum level 4. Jangan terlalu memaksakan dari Armichi. Brandsnya. Sudah punya Dead Sonata dan juga Rapsody. Ya. Cow fighter disini. Mungkin Altrigo agak susah banget ngelawan draft semacam ini. Dari BTR ya. Dari. Draftnya luar biasa banget untuk Farid dan Harid satu tim. Mereka mungkin agak sedikit sulit untuk masuk sih. Jadi kalau menurut aku. Dan mungkin Bukal Tukung Kamen itu dimana Minishitarnya udah mulai bisa nge-shutdown Harid sama Leomort nih. Jadi gak bisa dimasukin belakangnya. Iya. Tapi dua poin udah diamankan oleh Begatron. Di menit yang kedua. Perbedaannya tuh belum terlalu jauh. Mereka juga bakal mencoba untuk memancing terlebih dahulu. Mungkin nge-pick out satu dari tim Altrigo. Baru melakukan inisiasi Lord. Wuhu ini dia kemampuan dari Farid. Walir. Walir emang ya. Oh tapi kita lihat disini itu dari seorang. Tapi ada canggihnya masuk. Canggih juga yang mulai datang. Tapi Brand disini kita lihat meteor showernya tadi sudah keluar. Kalau disini Leboy sama Pak coba untuk mendapatkan. Iya tarik ulurnya dilakukan tapi kita lihat diara Turtle. Turtlenya berhasil diamankan oleh Begatron. Iya beneranya trade akhirnya. Kill. Ini trade satu untuk satu. Beneranya satu. Iya satu untuk satu dan Turtle ke BTR. BTR lebih untung disini. Hmm. Walaupun yang diambil sama itu nilainya lebih gede karena itu adalah core utamanya. Iya Brands. Dan itu sebenernya agak sedikit sulit sih kalau menurut aku. Tapi diara 100 mongsi. Juga bakal langsung di shutdown oleh tiga orang dari Begatron. Akhirnya BTR langsung tunjukin keunggulanya di game kedua. Iya. Mulai. Tapi sedikit ada mental yang mengebu-gebu seperti ini dari Begatron. Iya. Pengen bener-bener beras dendam untuk ngalahin alter ego. Mereka kayaknya gak doang kalau Coba itu kasih poin begitu saja. Lagi-lagi ini bisa jadi kemantian berikutnya. Masih punya flicker. Wih. Tipis banget. Hampir kena yang terakhir lemparan projectile dari Valir. Iya betul banget tapi Sally Boy di sini baru-baru coba ditahan pergerakannya. Dan Hexazor menggunakan wild charge-nya. Mungkinnya all shower dikeluarkan oleh Sally Boy. Tapi ada Valirnya. Bisa kena harusnya. Habur. Bakal satu lemparan lagi. Oh gak kena. Masih di gocek. Tapi gak masalah dari Sally Boy masih ada. Power of nature. Tapi Armici di sini gak bakal meninggalkan temannya begitu saja. Langsung dibalaskan satu untuk satu. Armici masih gejar lagi. Dreams di arah belakang. Halkir aja kena untuk hook dari Missy. Wow. Seperti glorynya gak kena sih. Kalau kena mungkin masih bisa ngedapetin Dreams sih. Tapi sakit banget sih Valir nih. Dan yang paling nyenang tuh range-nya bener-bener jauh. Ada yang deket tinggal di derong aja sama apinya. Iya. Valir nih memang bener-bener menyebalkan sekali. Dan ini akhirnya jadi kemul gua yang cukup bagus buat nge-R. Ini bener-bener kasih space buat Brunch. Dia ada bawah. Dia tau dia masih menang level. Berbedaan dua level di sini. Dan Valir di belakangnya. Dia yang kurang tendang. Tapi gak ada siapapun Armici yang harus mundur kelihatannya. Pena stun di situ. Armici gak bisa kemana-mana. Kenapa burst fire dari seorang Valir. Didorong dengan si ring torrentnya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah mentok tempo aku udah bayi-bayi. Jadi kesempatan buat bisa amankan objektif berikutnya yaitu Turtle. Turtle baru langsung diamankan tanpa adanya kontes. Dari Alter Ego. Eh ini abad-abad free sih menurut aku. Dijagain banget. Ini momen yang cukup crucial buat Alter Ego. Dia ketinggal duain banyak. Dan emang secara draftnya ngeri banget untuk melawan Valir di momen kayaknya. Ada sedikit sulit juga sih. Kalau misalnya mereka gak punya level. Mereka gak punya network. Sekarang udah berbanding 4000. Dipegang sama Bigetron. Ya. Kalau terus-terusan kayak gini. Kayak Bigetron bisa ngamanin poin kedua. Dan Exasor di depan lagi-lagi. Armici. Harus hilang sepertinya di arah bawah. Ini agak sedikit sulit sih. Wow. Kayak mungkin dia kasih space ke arah. Mongsi ke arah canggih. Tapi kalau dia mati terus-terusan. Dia kasih. Secara gak langsung dia kasih duit buat temen-temen Bigetron gitu. Seri Boy muncul dari belakang langit. Tapi kita lihat. Wuh, tadi mau ditarik sebenarnya. Spirit of Glory nya di cancel disitu. Dan kita lihat sudah ada King Scully. Tapi gak bisa kemana-mana dari seorang Leo Murphy. Harus terpik off di arah atas. Dan A nya. Sebenarnya mengeluarkan zaman first masih bisa. Menggesek-gesek disitu dengan Crown Road S nya juga. Brunch. Dapatkan Tourate di arah mid. Masih bakal ditahan dulu. Dia dapet satu kill lagi cukup berharga. Dan dia kehilangan Tourate atas Alter Igo. Masih butuh tenahan ini. Ini kayak siapapun yang gak lepas Farid. Kayaknya agak sedikit susah buat masuknya. Dia pikir dia dapet Harid soalnya. Gak bakal. Dia gak nyangka bakal langsung diamankan dua-duanya. Terlalu ambil resiko sih kalau menurut aku. Brunch nya bener-bener free banget di bawah. Ini Big Getron ya. Sebenarnya ya kalau mereka bisa kasih space ke arah Max Man nih. Ini bisa jadi poin kemenangan buat Big Getron. Tapi lihat juga sakit banget. Armichi harus mundur sebenarnya masih punya flicker. Selly Boy juga disitu berusaha untuk me-backup seorang Chow. Dengan Meteor Shower nya. Gagal dapetin kill disini. BTR masih ngasih pressure dan ini Turtle berikutnya udah muncul ditungguin. Mereka mau memamankan ini untuk objective berikutnya dan manfaatin keunggulan mereka. Sedikit sulit untuk Alter Ego. Kali ini kayak bener-bener dibalikin keadaannya. Turtle udah ambil. Jadi bener-bener unggul. Dari game pertama. Momentumnya bakal dicari serang dengan hooknya. Oh gak kena. Gak kena. Disitu Spirit of Glory nya lagi-lagi. Dan ini yang bakal membuat Leo Murphy sepertinya bakal di pick off lagi. Di game yang kedua. Tapi kita lihat Hexazor. Yang wild charge nya meng-cancel disitu. Mystic Gas dari seorang E-Mansi. Dan bahkan kita lihat di arah bawah. Masih ada kesempatan untuk seorang Chow. Minusnya. Bakal di pick off disini. James masih punya space yang cukup luas. Tapi Selly Boy gak punya damage sih. Langsung-langsung buka dengan Chow. Belum ada damage yang masuk ke arah 3. Ya udah dari BTR. Masih bisa mundur. Cuman kegiatan medrafo. Mereka dapetin 2. Sekaligus turunnya di arah top lane. Mereka udah kalah goal. Mereka kalah objektif. Ini yang bikin mereka sedikit tertinggal dari biayanya. Dan lagi-lagi. Mangsinya di pick down. Brunsch masih bisa mundur. Valirnya bener-bener annoying untuk menggangguin. Mereka masuk-masuk ke depan. Oh lihat Brunsch. Brunsch masih mendapatin kill. Lihat Murphy. Terus pakai flicker mundur. Kenapa ada A tapi nungguin. Dan pastiin kill keraminisitar. Gagal lakukan apapun di sini. Ini bener-bener susah banget sih. Mereka mau nge-pick off siapa. Mereka mau nge-pick off Harithnya. Pasti ada Brunsch. Mereka mau nge-pick off Dreams. Dimana juga ada Brunsch. Kayak space yang dibuat sama Vigetron. Ini buat Brunsch bener-bener unggul. Dari segi damage sih. Ya. Dan BTR dapetin red terakhir. Wow. Ini bahaya sih. Di arah luarnya. Jadi bener-bener mereka udah habisin semuanya. Ini bahaya buat Alter Ego. Dan ini bisa dikandangin banget tuh Alter Ego-nya dalam base-nya sendiri. Tapi ngeliat gak sih? Alter Ego tuh selalu mainnya 2, 1, 2. Mereka gak ada teamfight yang bener-bener berlima gitu. Valins sama Granger-nya biasanya fokus karena banteng. Untuk kesedaran alamnya Cida. Itu efektif banget dari tadi. Nah itu yang bikin Brunsch juga punya space of V gitu. Jadi Alter Ego-nya. Mereka harus protect land. Tapi hero core dari. Gimana ya? Dari P-Gator juga gak ada yang nge-pick off gitu. Alter Ego disini bener-bener ketertinggalan banget. Jadi semua objektif mereka kalah sih. Dan mereka langsung amankan Lord. Cari setakhir mungkin buat Alter Ego untuk mengontes. Dan mereka masih jauh banget. Ada Grok yang di depan. Ada Grok. Exazor. Iya bener-bener ngangguin banget di depannya. Gak ngasih kesempatan buat Alter Ego. Untuk maju. Untuk melakukan kontes sama sekali. Mereka mau maju juga sedikit sulit. Wih. Gocekannya boleh juga nih Exazor. Mistake projectile-nya. Wih. Spirit of Glory-nya lagi-lagi dari Eleomorphis sebenarnya. Berkali-kali gak on point ya. Kenapa? Emang susah sih. Emang susah. Dan Exazor juga bukan tipe-tipe yang gampang. Karena Moven speed-nya tinggi dan juga punya ATCC disitu. Ya dia tinggal power of nature aja deket tembok. Dan ke cancel gitu. Gak ada yang masuk skill-nya sama sekali. Lorde bakal nge-push dari arah bottom lane. Ini kesempatan mungkin buat BTR keselesaikan game yang mungkin. Lihat Brands-nya udah punya Breath of Glory ini bakal nambah critical dia. Bakal bisa kit lagi nanti. Lihat Sonata-nya. And that's it. Minionnya udah mulai masuk ke deket arah base di top lane. Lorde-nya udah mendekati di arah bottom lane. Tapi ini Lorde pertama mungkin. Dan mereka punya wrong range dari God maupun Silly Boy-nya. Gak mau kau membiarkan begitu saja. Sudah kayak dia bisa mendapatkan satu lagi. Masih ada flicker dari Leo Morphicatius. Gak mau bisa kemana-mana. Dan Turret Brands-nya masuk ke dalam. Bentar. Brands-nya merasa pedih banget dengan damage yang dia punya disitu. Dia benar-benar dive-in masuk ke dalam. Bravo harus terpick off. Tapi Armi-nya bakal mundur. Brands-nya dikejar banget Armi-nya. Brands-nya benar-benar punya space banget sih. Dan Murphy-nya bakal dikejar. Ini bakal dikejar. Ini bakal dikejar. Wipeout dibalikin sekarang. Sampai Bighetron di game yang kedua. Dan bakal dibalas. Dibalas disitu. Game kedua pasti dia makan oleh Bighetron. Oke. Ya enak oke. Emang dulu doang bisa taunting. Kita juga bisa ya. Wow. Dan game kedua untuk BTR ini bakal menunjukkan game menentuan. Berarti kita punya game ketiga. Antara alter ikut dan juga BTR. Tapi emang ini jadinya perebutan hero-hero. Hero-hero yang sakti ya. Hero-hero OP. Ya perebutannya. Jadi harus diamankan mau gak mau. Jangan kasih.